Intro Hai Happy Guys Kali ini kita akan membuat kue keranjang khas Imlek Mini Cuma 2 bahan, mudah dan gak pake lama Supaya jadi kue kekinian, kita tambahkan topping keju Dinginkan sebentar, langsung bisa dimakan Semua pasti suka Hmm, enak banget guys Bener-bener beda Yuk kita mulai 2 bahan utama Gula pasir 200 gram Tepung ketan 200 gram Daun pandan 2 batang Air 350 ml Topping tambahan keju parut secukupnya Reset ini untuk 7 buah kue keranjang mini Cara membuatnya Gula pasir dimasak dengan 250 ml air Yang dituang sedikit demi sedikit Sampai menjadi cairan karamel kecoklatan Tambahkan daun pandan untuk pengharum rasa Gula karamel disaring Gula karamel disaring Tepung ketan dicampur dengan gula karamel Sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai merata Sampai jumpa kemudian di kejahuan, jika seolah-kejahuan, jika seolah-kejahuan, jika seolah-kejahuan, jika seolah-kejahuan, jika seolah-kejahuan di disaring. Campurkan sisa air 100 ml dan aduk sampai merata. Campuran bahan disaring agar tidak ada yang menggumpal. Siapkan cetakan aluminium kecil ukuran 7 cm. Masukkan kap kertas kecil ukuran yang sama. Kap kertas ini sudah ada lapisan anti lengketnya. Masukkan campuran bahan kue keranjang ke dalam kap. Jangan sampai penuh. Mereka terima kasih. Tutup dengan aluminium foil supaya ketika dikukus, tidak ada uap air yang menetes. Kukus selama 1 jam, lalu diangkat dan buka aluminium foilnya. Kaburkan parutan keju di atasnya, dinginkan sebentar, kalau mau lebih kenyal, bisa didinginkan di kulkas. Kue keranjang mini siap untuk disajikan. Kue keranjang mininya tidak perlu dikeluarkan dari kap kertas. Ketika mau dimakan, kap kertas tinggal dibuka atau disobek. Hmm, yummy! Siap buka PO di WA Group buat jualan online di saat Imlek? Selamat mencoba! Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan. Nantikan video-video happy day selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate happy day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini.